Pemirsa lava dari letusan Gunung Berapi pada Sabtu malam 22 Mei mendekati bagian timur kota utama Republik Kongo dan warga pun pada mengungsi. Lelehan lahar dari Gunung Nyiragongo membakar rumah saat perlahan menyebar ke kota tepi danau yang berpenduduk sekitar 2 juta jiwa itu. Ribuan penduduk melarikan diri dengan berjalan kaki. Banyak yang menuju perbatasan dengan Rwanda. Beberapa terlihat melakukan upaya terakhir untuk menyiram air kebangunan yang terbakar. Kementerian Rwanda yang bertanggung jawab atas manajemen darurat mengatakan lebih dari 3.500 orang Kongo telah melintasi perbatasan. Media pemerintah Rwanda mengatakan mereka akan ditempatkan di sekolah dan tempat ibadah. Dario Tedesco, seorang ahli vulkanologi yang berbasis di Goma mengatakan patahan baru terbuka di Gunung Berapi membiarkan lava mengalir ke selatan menuju kota setelah awalnya mengalir ke timur menuju Rwanda. Letusan terakhir Nyiragongo pada tahun 2002 menewaskan 250 orang dan menyebabkan 120.000 warga kehilangan tempat tinggal. Nyiragongo adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia dan dianggap paling berbahaya. Dari Goma Kongo, kontributor Nusantara TV melaporkan.